Hai Mavindo Wars, kita sudah melalui bulan Maret 2021. Ternyata hoax terkait perempuan masih ada aja nih. Nah, biar Mavindo Wars tidak terjebak hoax terkait perempuan, Mavindo kembali dengan konten 3 peringkat teratas, periksa fakta hoax terkait perempuan periode 19 hingga 26 Maret 2021. Yuk disimak ya Mavindo Wars. Di peringkat ketiga, terdapat hasil periksa fakta atas akun Facebook mengatasnamakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana yang meminta nomor telepon secara acak kepada pengguna Facebook. Faktanya setelah ditelusuri diketahui bahwa akun tersebut palsu. Dilansir dari LampungPro.com, Eva Duyana menyatakan bahwa akun yang meminta nomor telepon itu palsu. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan tidak memberikan nomor telepon ke akun tersebut. Kemudian di peringkat kedua, terdapat hasil periksa fakta atas poster Capres Cawapres untuk Pilpres 2024 yang didalamnya terdapat foto Puan Marani berpasangan dengan Muldoko. Faktanya poster tersebut merupakan hoax. Juru bicara Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang Muhammad Rahmat menyatakan poster deklarasi bergambarkan Puan Maharani dan Muldoko adalah hoax. Dan di peringkat pertama, ada periksa fakta terkait postingan Facebook berupa gambar berita dengan judul. Berita hari ini, pria ini mengamuk karena janda yang dinikahinya tidak perawan lagi. Faktanya setelah ditelusuri, diketahui bahwa gambar tersebut berasal dari artikel detik.com berjudul Tim Gegana Sukses Ringkus Orang Gila di Mojokerto yang mengamuk pada 6 Maret 2018. Laki-laki dalam gambar mengamuk karena mengidap gangguan jiwa. Jadi tidak benar ya, Muffindo Wars, postingan Facebook yang beredar? Nah, itu dia Muffindo Wars, 3 peringkat teratas periksa hoax terkait perempuan periode 19 hingga 26 Maret 2021. Selalu ingat ya, Muffindo Wars, jangan asal sebar informasi yang belum diketahui kebenarannya. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan ya, Muffindo Wars. Bye!